Halo sahabat liputan 6.com, jumpa lagi bersama saya Amin Indita di Newsflash, Rabu 28 Januari 2015, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami sudah menyiapkan informasi terkini untuk Anda, yaitu diawali dari kabar mengenai kistru diantara KPK dan juga Polri, dan Ustadz Arifin Ilham mengirimi Jokowi surat terbuka. Penceramah muda Arifin Ilham ternyata turut melakukan aksi solidaritas atas memanasnya suhu politik di tanah air belakangan ini, khususnya yang melibatkan dua institusi penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Pimpinan Majelis Azikra itu mengaku telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo terkait hal ini, dan ia merasa prihatin melihat kondisi di tanah air yang saat ini terjadi. Khusus untuk Presiden Jokowi yang dianggapnya sebagai penentu penyelesaian gesekan antara KPK dan juga Polri, Arifin berharap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dapat bersikap tegas. Dan atas surat yang sudah dilayangkan oleh Arifin Ilham ini kepada Presiden Jokowi Dodo, ia berharap dapat diundang oleh Presiden Jokowi untuk bertemu. Seperti itu sahabatiputanam.com. Dan ada pula informasi lainnya yang datang dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang mengatakan, Berhentikan Budi Gunawan, tunggu masalah hukumnya selesai. Ketua Komisi 3 DPR Aziz Syamsuddin menegaskan, jika dalam waktu 20 hari Presiden Jokowi Dodo belum juga memberikan penjelasan status Komjenpol Budi Gunawan, maka mantan ajudan Presiden keempat Megawati Soekarno Putri itu akan otomatis menjadi Kapolri. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pemerintah tak mau gegabah melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri baru. Pemerintah, lanjut JK lagi, ingin ada kejelasan kasus hukum yang menimpa Budi Gunawan. Terkait situasi saat ini juga, Yusuf Kala memberikan saran agar langkah-langkah hukum dijalankan sesuai koridornya. Menurut Aziz, kondisi saat ini DPR sudah menerima pengajuan Budi Gunawan sebagai Kapolri, namun masih menunggu penjelasan dari Presiden Jokowi Dodo sendiri apakah Budi Gunawan ini akan dilantik atau tidak. Dan ini masih menunggu 20 hari, jika Presiden Jokowi Dodo tidak juga memberikan kejelasan, maka Budi Gunawan ini secara otomatis akan segera dilantik menjadi Kapolri. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai pasar saham Amerika Serikat Anjlok di picu kinerja Microsoft dan Caterpillar. Pasar saham Amerika Serikat jatuh, di mana indeks Nasdaq 100 terjerembap ke posisi terbesar sejak April. Sekitar 6,5 miliar saham berpindah tangan di bursa Amerika Serikat 3,6% di bawah rata-rata 3 bulan. Sebagai pertukaran dibuka sehari penuh meskipun badai salju menutup New York City. Sementara saham Caterpillar jatuh 7,2% setelah memperkirakan hasil 2015 yang membuntuti perkiraan sebagai jatuhnya harga minyak, menjadi sinyal permintaan yang lebih rendah dari perusahaan-perusahaan energi. Dan demikianlah tiga informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kami akan terus mengapit informasi untuk Anda tiga jam ke depan. Saya Amin Indita, sampai jumpa.